Intro Aksi demonstrasi dari kalakan perempuan terjadi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta Pusat pada Rabu 8 Maret 2023 siang. Aksi pekerja rumah tangga dalam memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2023. Aksi ini tak hanya dilakukan di Jakarta namun juga di 5 kota lainnya di Indonesia yaitu Makassar, Jogja, Medan, Sumarang, dan Tanggera. Dalam aksinya, para peserta aksi menuntut untuk bertemu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani dan para pimpinan DPR. Mereka juga meminta garancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT segera disahkan. Para peserta aksi membawa atribut berupa sepanduk bergambar Puan Maharani yang dibetangkan menempel di pintu gerbang DPR Republik Indonesia dengan tulisan seribu perempuan mencari Mbak Puan. Dalam orasinya, koordinator aksi Mutiara Ika dari perempuan Mahardika mengatakan aksi tersebut bertepatan pada Hari Perempuan Internasional yang dilakukan dengan tujuan untuk dukungannya pada RUU PPRT. Padahal aksi ini terlihat diikuti oleh ribuan peserta yang sebagian besar perempuan. Aksi demonstrasi ini juga dikawal aparat kepolisian. Gelombang aksi seperti ini akan terus diperjuangkan oleh para pekerja rumah tangga hingga RUU PPRT disahkan. Biar kita mendapatkan hak-hak kita gitu. Kayak kesehatan, hari lalu gaji juga sesuai dengan meja mata gitu Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Amin.